Kita ke sorotan lain, sodara polisi menyebut identitas jasad di dalam toren di Kelurahan Pondok Aren, Tanggerang Selatan, Banten adalah bandar narkotika jenis sabu yang bersembunyi saat pengejaran polisi. Polisi mengatakan, Devi atau Depoy merupakan target operasi polsek Pondok Aren dalam kasus narkotika jenis sabu. Setelah sebelumnya, polisi berhasil menangkap Aziz, kaki tangan pelaku, dengan barang bukti sabu seberat 1,6 gram. Namun, saat pengembangan dan penggerebekan berlangsung, korban yang diduga sudah mengetahui kedatangan polisi ini kabur dan bersembunyi di dalam toren. Setelah kita lakukan inturgasi terhadap si A ini, pelaku yang ada di belakang ini, pelaku menyampaikan bahwa yang bersangkutan itu mengambil barang, mengambil barang, diserahkan di rumahnya si D ini, yang Depoy ini, di situ. Saat itu juga petugas tim optional mengarah ke rumah kosong itu. Yang awalnya diakui oleh si A itu adalah rumahnya si D, yang si Depoy ini. Kalau dari runtutan cerita yang disampaikan, Deka itu adalah bagian dari BD. Sementara dari hasil otopsi terungkap bahwa Devi Karmawan tewas karena tenggelam, polisi juga tidak menemukan adanya luka kekerasan ataupun penganiayaan baik, benda tumpul maupun benda tajam di tubuh pelaku. Berdasarkan hasil otopsi juga diketahui bahwa jenazah Devi Karmawan mengalami pembusukan tingkat lanjut. Setelah kita otopsi, kita tidak dapatkan tanda-tanda kekerasan baik benda tumpul maupun benda tajam. Yang kita lihat adalah pembusukan lanjut. Kemudian dalam pemeriksaan urinnya kita dapatkan positif untuk sabu, ekstasi maupun ganjah. Sebelumnya saudara, Darmiyati, ibu Devi Karmawan merasa janggal melihat kematian anaknya yang tewas mengenaskan di dalam toren air. Pasalnya berdasarkan pengamatannya, ia melihat luka di leher Devi yang diduga akibat cekikan. Tak hanya itu saudara, ia menambahkan bahwa sepengetahuannya, anaknya tidak mempunyai musuh. Darmiyati menyebut, ia terakhir kali berbincang dengan Devi hari Sabtu yang lalu. Saat itu Devi langsung pergi dengan alasan hendat menjemput keluarganya. Makanya si kata-kata ini belum pulang, minta di otopsi. Apa sih kayak ada di cek ini, saya tadi pagi udah pulang-pulang. Kan tadi kan telpon, udah pulang-pulang bilang, enggak, karena aku penasaran. Kenapa ini amin gaya kesatu, bapak-bapak Eric. Lalu kan, kalau saya kan enggak ada. Oh, enggak ada. Di leher, Bu, ya? Iya, enggak. Bekas tali atau? Atau ini aja, memar aja. Memar di leher, segaris gitu, Bu? Iya. Oke, siap. Dan untuk mengetahui informasi terkini tentang temuan jasad di dalam toren air, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Malaika. Keridaman di lokasi Malaika. Bagaimana dengan perkembangan terbaru kasus temuan jasad di dalam toren ini? Apakah keluarga sudah terima atau belum jasadnya? Sampai dengan saat ini, kami belum mendapatkan kabar terbaru terkait perkembangan kasus temuan jasad Devi Karmawan di dalam toren area Pondok Aren, Tanggerang Selatan. Kabar terakhir, korban diduga bersembunyi di dalam toren untuk menghindari kejaran polisi usai kurir sabu berinisial AA ditangkap. Korban diduga masih menggunakan narkoba saat bersembunyi di dalam toren. Saat ini saya sedang berada di depan rumah pemilik toren di mana jasad Devi Karmawan ditemukan. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari warga sekitar, pemilik toren tidak mengetahui bagaimana Devi Karmawan atau jenazah dapat memasuki toren miliknya karena posisi toren cukup berjarak dari rumahnya. Saudara, saat ini saya akan menunjukkan kepada Anda posisi toren yang kalau saya perkirakan jaraknya adalah sekitar 100 meter dari rumah pemilik toren. Dapat Anda lihat, Saudara sebentar. Ya, akses menuju toren memang sempit dan juga berair dan terdapat pula garis polisi sehingga kami tidak dapat memasuki area sekitar toren di mana jasad Devi Karmawan ditemukan. Sampai saat ini, Dharma Yati ibu dari Devi Karmawan dikabarkan masih merasa janggal atas kematian anaknya karena menyebut sempat menemukan luka cekikan di tubuh anaknya. Dharma Yati juga menambahkan kematian anaknya adalah sebuah kejanggalan karena Devi di lingkungannya dan juga di area sekitar dinilai baik dan juga tidak mempunyai musuh. Namun sampai saat ini, pihak kepolisian masih juga belum menemukan adanya luka kekerasan baik penganiayaan ataupun kekerasan baik benda tumpul maupun benda tajam di tubuh jenazah. Radi. Ya, Malaika lalu, apakah ada kemungkinan polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut soal penemuan jasad di dalam toren ini? Ya, Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur, Brik Jienpol Haryanto mengatakan polisi sudah mengecek ataupun melakukan tes urin dan hasilnya jenazah Devi Karmawan positif mengandung narkotika jenis sabu, ekstasi, dan juga ganja. Karena temuan tersebut, tim dokter forensik RS Polri telah menyerahkan hasil tes ke pihak penyidik untuk proses penyelidikan ataupun penyidikan lebih lanjut. Saat ini jenazah Devi sudah dimakamkan di dekat kediaman rumah keluarga pada selasa malam lalu. Radi. Baik, terima kasih. Malaika Keridaman loporkan langsung dari Angerang Selatan, Banten. Baik, terima kasih.